Intro Pada bulan Agustus 2020, kami komunitas Duk Sapat Sofakat memutuskan untuk naik gunung. Gunung yang kami daki kali ini adalah selawah agam yang ketinggiannya mencapai 1.810 mdpl. Tepat jam 5 sore, kami memulai perjalanan dari Basecamp ke Sare. Pendekian kali ini, kami berkolaborasi dengan komunitas pendekian Aceh asal Birun. Kami janjian bertemu di SPBU Sare. Setelah berbincang-bincang, kami memutuskan untuk menginap di pintu rimba. Kebetulan, di sana ada rumah pole hood yang tidak dihuni. Setelah packing dan jack siap, kami memulai penerbangan dari Basecamp ke Sare. Pendekian jam 10 pagi, kami melangkah dengan sangat semangat. Pendekian kali ini, kami beranggotakan 23 orang gabungan antara Pendekian Aceh dan komunitas Duk Sapat Sofakat. Di pagi hari yang cerah, kami melangkah disambut jalur dengan pepohonan yang rindang. Dan seperti biasa, beberapa kali kami berhenti dan beristirahat, dikarenakan cuaca yang sangat panas hingga menguras banyak energi. Sekitaran jam 12 siang, kami sampai di Bintu Angin. Makan siang, istirahat dan santai sejenak sembari memulihkan stamina yang mulai terkuras. Menit demi menit berlalu. Dan kami kembali memulai pendekian. Hari pun semakin petang. Membuat jarak pandang semakin terhalang. Selawah memang menantang, membuat kami ingin terus berjuang dan bertualang. Terima kasih telah menonton! Tanpa terasa, akhirnya kami sampai di tempat tenda akan didirikan. Tak berlama-lama, kami mendirikan tenda dan memasak. Hal yang paling capek dari pendekian Selawah adalah, tidak adanya sumber air. Iya, mau tidak mau, kita harus membawa air sendiri dari pintu rimba sampai ke puncak. Nahas, di tengah malam yang sunyi, hujan pun turun, membuat suasana semakin dingin. Tapi sayangnya, video tidak dapat merekor. Dikarenakan hujan yang terlalu lebat membuat kami terjebak di dalam tenda masing-masing. Paginya, kami membuat kopi untuk menghangatkan kembali tubuh kami dari suasana Selawah yang baru disenggahi hujan. Walaupun paginya sebagian dari kami kurang bersemangat, dikarenakan hujan semalam. Namun, kehadiran si Ranjo merubah suasana dengan sejuta tanda rentawanya. Setelah itu, kami langsung ke puncak, melihat dan mengabadikan momen di gunung yang sangat dikenal di kalangan masyarakat Aceh. Selepas itu, kami melanjutkan kembali tubuh kami. Kami menunjukkan perjalanan turun. Banyak momen saat turun. Ada yang putus sandal. Dan banyak juga yang jatuh terpleset. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sejatinya, naik gunung adalah perjalanan untuk mencari jati diri dan menaklukkan diri sendiri. Mengutip dari Fersa Bestari, di perjalanan kita jatuh dan bangkit berulang kali. Kita menemukan siapa diri kita yang sesungguhnya. Dalam perjalanan menuju puncak, dan misalkan kita gagal, terus tidak bisa sampai ke puncak, bukan berarti perjuangan selama perjalanannya sia-sia. Kita belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik. Terus berpetualang dan menjaga kelistrian alam. Salam Rakan DSSP Jangan lupa subscribe woy!